Karakter menonjol dari kaum Adam yang lahir di awal tahun adalah dia mudah sekali jatuh cinta, asik dun, tapi segampang itu juga dia melupakan cintanya jika dihianati, jadi jangan main api media, sebenarnya dia termasuk cowok romantis, sayang dia selalu kesulitan mengungkapkan perasaannya. Maklum, mereka umumnya pemalu, malu-malu kucing Nye, ia juga mudah cemburu-cemburu pada yang lain. Penyakit yang kerap membubarkan hubungan percintaannya, ada obatnya nggak ya ya ya. Februari Pemikirannya abstrak, hanya seniman yang ngerti, cerdas dan temperamental. Moodnya suka berubah-ubah, terkadang rendah diri, pemalu dan sederhana. Terlalu sensitif dan mudah sakit hati, aduh, susah deh, lebayi, keberaniannya tinggi dan keras kepala. Tidak menyukai hal-hal yang dianggap tidak penting. Punya tekat kuat, cenderung ambisius dalam mengejar impian. Itu kan memang harus. Maret. Lelaki Maret punya daura, kasih, yang menarik simpati lawan jenis. Wiyiyu selamat iya. Sifat menonjol lainnya adalah pemalu, cemburuan dan sangat bergantung pada pasangan. Yah gak enak juga ujungnya, ia juga penuh tuntutan dan banyak maunya, eh boys, ia akan sulit membuka lagi pintu hatinya ketika hatinya telah disakiti. Ceritanya dia suka trauma, prinsip percintaannya. Lebih baik memendam perasaan, daripada menerima penolakan. Jiah, cemen, jiwanya sangat jauh dari romantis. Tapi soal kesetiaan, dialah juaranya, wah kaum hawa bisa susah mikir niyah. April. Ia akan sulit membuka lagi pintu hatinya ketika hatinya telah disakiti. Prinsip percintaannya, lebih baik memendam perasaan, daripada menerima penolakan. Kok sama ma bulan Maret iyah, jiwanya sangat jauh dari romantis. Tapi soal kesetiaan, dialah juaranya. Wah ternyata man, sama. Mei. Ia sangat menghargai kejujuran lebih dari apapun. Berarti di Agato Sikon, ia orang yang mudah jatuh cinta, apalagi kalau kamu dianggapnya mengerti jiwanya yang senang berkhayal. Ia lawan bicara yang menyenangkan kelemahannya. Terkadang ia suka mengatur, manknya lo bos. Juni. Ia sangat pemilih dan sadar merek. Angkuh nih orang, seleranya sangat tinggi. Jadi bujang tuan tarlo, terutama untuk barang-barang berandet. Emosinya mudah meledak dan gampang ngambek. Kayak anak kecil tajah, moodnya juga mudah berubah. Gampang dipengaruhi dengan kebaikan hati. Payah nih ye orang. Memiliki banyak ide dan ragu-ragu. Percuma dun, punya ide tapi masih ragu. Kamu gak bakal sukses? Juli. Ia sangat senang berada di sisi anda, asal anda gabau pesing. Gaya bicaranya ceplas-ceplos dan terus terang. Wah, 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 hatinya gampang terluka dan kalau sudah terluka lama sekali pulihnya, membekas di hati niyeh. Cemburunya mudah dipancing dan gampang ngambek. Asyiknya, dia adalah pendengar yang baik. Tergantung sih yang dia denger sih. Wah, wuih, ini bener banget nih. Ini sifat gue. Agustus. Karakter aslinya suka memimpin dan menonjol di antara teman-temannya. Siap gerak, jiwanya penuh kasih dan penyayang. Penyayang binatang apa penyayang perempuan, ia juga tiperomantis. Wah, cowok idaman cewe nih. Tintar memperlakukan perempuan, idaman cewe juga nih. Bolehlah kalau dibilang cenderung demen ngegombal. Perasaannya sangat halus alias sensitif. Yang menonjol dari laki-laki ini, dia bisa berkeluh kesah atau curhat pada orang lain, tanpa perlu dikorek, berarti dia suka terbuka tuh. September. Ia pandai membujuk dan berkompromi. Sikapnya tenang dan pendiam tapi pandai berbicara, lah gimana tuh. Ia jarang menunjukkan emosinya, pendam aja terus, cenderung menyembunyikan perasaannya. Pendam lagi aja, tipe pemikir dan memiliki ingatan yang kuat. Saking kuatnya, kesalahan kecil pun bisa melekat lama di kepalanya, sama kayak kejuli, membekas di hati, ia sangat pemilih, tidak sembarangan memilih pasangan dan doyan mengeritik. Menyukai olahraga, bertualang dan bersantai. Oktober. Komunikator ulung dan suka mengobrol, berbakat jadi seles, tutur bahasanya halus dan simpatik. Tidak suka berbelit-belit, ehm, ehm, ia tidak pandai berbohong dan kurang bisa berpura-pura, berarti di agak ada bakat buat selingkuh. Kayaknya cowok ini harus baca sebelah secara selingkuh paling aman nih. Kalau mau selingkuh, memiliki temperaman buruk, egois. Sangat terpengaruh dengan pendapat pribadi dan cenderung masa bodoh dengan pendapat orang lain. Man gitu seharusnya, hidup gue masa kamu yang ngatur, cepat mengambil keputusan dan salah satu kelebihannya. Pinterdun, ia berbakat menjadi peramal hebat karena instingnya sangat kuat, maodun diramalin. November. Mempunyai pikiran jauh ke depan, unik dan cerdas. Ia memiliki ide-ide yang luar biasa. Pemikirannya tajam dan selalu ingin tahu, tajam, setajam silet titik. Pendiriannya kuat dan pendendam, wah gabaek, biar Tuhan yang balas cuy, ia jarang sekali marah, kecuali jika terpaksa, dewasa banget nih, memiliki cinta yang teramat dalam dan sabar. Ciri menonjol darinya bertubuh kuat dan selalu bersemangat, cayo-o-o, Desember. Setia dan murah hati, kayaknya dia jualan hati deh, kurang sabar dan terburu-buru, sabar dongah, gampang jatuh cinta dan tergesa-gesa dalam berhubungan, wah bawaannya pengen merita jatuh, memiliki ketergantungan yang tinggi pada pasangan. Mudah marah tapi juga suka bercanda, jadi susah berdendia lagi marah atau lagi bercanda, pada dasarnya ia memiliki sense of humor yang bagus. Pribadi yang menyenangkan, suka bersosialisasi dan tidak suka berada dalam situasi terkekang.